Kalian sekarang satu jam kalian ambil untuk main-main, kalian bisa uang berikoknya waktu besoknya? Nggak bisa. Kalian ngomong contohnya, ibu selalu kasih contoh. Kalian, oh ya aku masih kelas 1 kok, aku masih lama ujiannya. Udah itu sudah semester 1, eh masih lama ujiannya, nanti ulangannya masih lama agar tau. Pas akhir tau lah pulangan, pulangan akhir, jam akhir, kalian sakit. Apa kalian bisa pulang? Nggak bisa. Itulah perugian orang utama, itu dari sisa menianyakan waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dan nggak akan pernah terpulang kembali. Itu kenapa saya kalau ditanya, ibu ditanya kalau bu berapa jam tidur? Dua jam, tiga jam. Kenapa? Karena bagi ibu rugi. Kalau ibu tidurnya terlalu banyak rugi. Karena sih ibu nggak akan bisa pulang lagi untuk besoknya. Jadi anak-anakmu semuanya, kalian harus pandai mengatur waktu kalian. Di situlah orang bisa dilihat orang yang berhasil atau tidak. Kalian boleh cahit. Kalau kalian disipin terhadap waktu, maka kalian akan biasa pendisipinkan diri kalian sendiri. Ini penting bagi saya.